Liodra Ginting juara Indonesian Idol 2020 ini diketahui bisa bernyanyi menggunakan teknik whistle Namun ternyata daerah asal medan tersebut pernah salah menggunakan teknik ini hingga berakibat suaranya malah menjadi serah Dikuti oleh warta kota, teknik whistle sendiri yakni teknik dalam bernyanyi Yang bisa membuat suara terdengar melengking tinggi hampir seperti siulan Liodra Ginting ternyata mempelajari sendiri supaya menguasai teknik whistle Seperti yang dimiliki diva pop dunia yakni Mariah Carey Melalui siaran langsung di Instagramnya pada Senin 27 April 2020 Liodra mengaku awalnya ia belajar teknik itu dari guru vokalnya Namun penyanyi berusia 16 tahun ini kemudian melakukan improvisasi untuk mengambil nada suara yang lebih tinggi Hal itu terus menerus ia lakukan untuk mengambil nada lebih tinggi dan semakin tinggi lagi Hingga akhirnya ia menguasai teknik whistle itu Menurutnya bernyanyi menggunakan teknik whistle selain bisa memperindah lagu Namun juga salah menggunakan justru suara bisa menjadi serak Hal ini juga pernah dirasakan oleh Liodra Dalam siaran langsung tersebut Liodra mengaku pernah beberapa kali suaranya menjadi serak Karena salah melakukan teknik whistle tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!